Plus minus penampilan tim Nas Indonesia usai kalah dari Argentina. Tim Nas Indonesia harus mengakui kekalahan dari Argentina pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023, malam WIB. Tim Merah Putih kalah dua gol tanpa balas. Kedua gol tim juara Piala Dunia 2022 itu ke gawang tim Nas Indonesia dicetak oleh Leandro Paredes pada menit ke-38 dan Christian Romero menit ke-55. Tim Nas Indonesia lebih banyak tertekan dalam meladeni permainan Argentina dengan sering kalah dalam penguasaan bola maupun peluang dengan tembakan ke arah gawang. Namun pasukan Shin Taeyong punya beberapa peluang mencetak gol di antaranya melalui Ifar Jenner pada babak pertama dan sundulan Elkan Bagot di paruh kedua. Pengamat sepak bola nasional, Aris Budi Sulistio memberikan tanggapan mengenai permainan tim Nas Indonesia saat meladeni Argentina. Argentina memberikan kita banyak keuntungan dengan belajar. Negara lain di ASEAN belum tentu punya kesempatan bisa belajar dari tim juara dunia seperti tadi malam, ujarnya menambahkan. Dalam pengamatannya juga, Aris Budi Sulistio menilai permainan tim Nas Indonesia cenderung memikirkan hasil akhir ketimbang memaksimalkan cara bermain. Ifar Jenner masih muda, Marcelino, Ferdinand, Nando, Hernando Ari, dan Rizky, Rido, tapi mereka mampu bekerja dengan sangat baik dan melaksanakan dengan baik instruksi dari saya. Terima kasih telah menonton!